KOMISI XI DPR RI mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terhadap utang luar negeri yang sudah mencapai angka Rp6.058 triliun. Pemerintah diharapkan bisa lebih selektif dalam melakukan penarikan utang, guna mewujudkan pemanfaatan utang secara optimal untuk sektor produktif. Utang yang diterima diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ditemui di Gedung Nusantara I, anggota KOMISI XI DPR RI Ahmad Najib mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan beberapa indikator dalam melakukan pengelolaan utang untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan utang harus sesuai kebutuhan, namun kenyataannya pemerintah justru gagal dalam pengelolaannya. Saya memberikan warning agar tidak terus terjadi pembangkakan utang. Yang kedua yang harus diwaspadai, selain utang-utang yang muncul dari pemerintah DMOMN juga perlu kita waspadai utang-utang yang bermunculan dari swasta. Kebijakan hedgingnya harus betul dilakukan secara ketat, agar kemudian dampaknya tidak lagi memberatkan posisi pemerintah ke depan. Ahmad Najib menjelaskan, di masa pandemi sekarang ini dengan beban hutang yang cukup besar, pemerintah harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, jangan sampai pemerintah justru kesulitan mengendalikan laju utang di masa yang akan datang. Hanya barangkali karena di aturan MD3 kita tidak masuk secara spesifik, karena memang aturan, kita perlu laporan dan evaluasi di setiap realisasi anggaran. Nah kita harapkan transparansi menjadi kunci utama sehingga anggaran-anggaran tersebut mampu dipertanggungkan oleh para pemegang kuasa anggaran nanti. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.